Aku udah cium langsung ke BNN, pick kita lihat. Tapi gak cium, thank you gue sih. Udah belum nyium kan? Udah gak mau. Dan ini ada teman-teman yang kalian tunggu-tunggu pastinya. El Classico dari Evil's Legends dan juga RRQ. Game yang kedua. Ketika game pertama sudah dimenangkan oleh RRQ. Akankah Evil's Legends ini bisa mencuri poin dari RRQ? Karena kita udah mau masukin game kedua, sekarang Evil's Legends berpikir kerat. Apa yang harus mereka buang? Bang Evil's Legends mendapatkan first pick-nya lagi. Yes, bukan hanya itu aja. Kita lihat di sini, link masih diamankan. Respect band dari kedua belah tim. Dan ada map Mobile Legends yang gede banget line-off dan di tengah mejanya ya. Oh iya, bener juga. Dan kali dari tim Evil's, mereka berpikir dengan bukan sangat keras lagi tapi sangat-sangat kerat. Iya, kerjaannya double. Bener banget. Dan Semeralda, kali ini diamankan oleh tim Evil's Legends. Iya, di band begitu saja mereka enggak mau nge-pik first pick Esmeralda lagi. Tapi mereka juga enggak mau memberikan Esmeralda kepada RRQ. Evil's Legends, first pick-nya Uranus. Mungkin ini bakalan menjadi hero dari Pendragon. Setuju banget Uranus sebagai first pick yang dimiliki oleh tim Evil's Legends. Memang diperebutkan. Walau di Epic dan Legend tidak diperebutkan. Aku bingung. Main di Epic sama Legend kagak ngerebutin Uranus. Padahal itu OP banget. Dan rest regum keon, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan Atlas dan juga satu buah support. Atau enggak support, dia bisa main dari offline. Entah jauh head, angela, lowe itu kan. Supportnya ya. Satu. Nah kan. Lowe. Atlas. Kombinasi. Ini bisa jadi kombo Nemo. Iya, bener banget. Ini luar biasa, Budemongstar. Dan dari tim Evil's Legends, mereka juga harus coba untuk meng-counter butuh hero ke arah belakang. Nah, Parsa. Entah lu. Parsa. Popol terbuka sangat bebas. Kalau tidak Popol mungkin lebih ke arah jauh head maybe sebagai offline-nya. Boleh. Natalia. Oke. Setuju. Natalia, aku setuju banget. Lancelot. Apakah Wad akan menggunakan Lancelot? Dari aku ngeriak sama dia. Aku ngeriak sama dia. Wad, kau pakai Lancelot. Aku belum pede. Aku belum pede. Tapi dia ternyata sudah belajar dan dia pakai di dalam turnamen kali ini. Mantul kali. Apakah bakal permainannya sama sabar seperti sini tadi atau bakal ngegeragas? Oke. Dan kali ini dari tim Rex Regumkeon, mereka harus memiliki sebuah crowd control. Dan mereka kalau menggunakan hero-hero seperti Hayabusa, itu berhati-hati. Kenapa? Natalia ini seperti mantan. Menghantui dan menyakiti. Salah. Apa? Sudah lama menghilang, tiba-tiba datang dan menyakitkan. Balmon. Balmon. Hah? Ini, oke. Iya, kita tahu Balmon di buff, tapi apakah ini akan menjadi kombinasi yang tepat untuk RRQ kali ini? Kita tahu damagenya besar. Kita tahu sekarang juga sustain kuat juga dari Balmon. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kemarin tuh ada yang komen. Apa? Kalau di MPLI ada yang pakai Balmon, gue botak seumur hidup. Siapa tuh? Nggak tahu siapa namanya, gue lupa. Sumpah. Eh, kau yang nonton, aku tahu kau nonton. Nih, Balmon di pick, kau botak seumur hidup, kau take aku ya. Awas kau. Botak seumur hidup, kasihan ya. Masa dia, dia pede banget kemarin demi, oh, lo bodi aku tuh baru lihat ada yang komen begitu. Hah? Bukan, 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 bukan. Bukan, bukan, bukan. Balmon memang udah botak ya. Nggak apa-apa, tapi istimewa sih ini. Jadi RRQ mereka baru aja muncul kayak Peli dan membawa satu hero yang mungkin belum ada yang berani untuk memakainya. Dan RRQ dengan Balmon di pick yang ketiga. Bahkan dia nggak taruh di pick kelima, nggak jadi kagetan nih. Di tengah-tengah dibuka gitu aja sama RRQ. Seorang Balmon. Dan ketika mereka membuang Kupra juga, Evo Season membuang Hayabusa hero lainnya lagi. Oke, Gatot aku setuju. Dari RRQ. Gatot offline. Gatot offline, Balmon offline, Low Yee support bersama dengan Atlas. Edan, berani banget. Edan. Ini bisa dibilang berani banget ya permainan dari tim RRQ. Memang kalau bisa dibilang, ini adalah hero-hero yang sudah di buff. Dan hero-hero yang sudah di adjustable. Di adjustment. Iya. Udah kayak dosen gue ngomongnya. Nah, tapi kita kan belum melihat debutnya di scene profesional. Itu dia. Dan saat ini bakal dipakai Valir dan juga... Valir. Bentar dulu Valir, bentar. Oke. Valir dan juga grok. Grok samping kah? Grok Zees kah? Grok samping kah? Kalau kayak gini, ini bisa jadi Pendragon main Uranus. Dan di sampingnya RRKT itu harusnya bisa jadi pemain Natalia. RRX-nya pakai Valir. Zees-nya grok samping. Gak tahu seperti apa. Apakah seperti itu? Dan RRX-nya... Uh, Granger scene dengan retribution kah? Kali ini bakal coba diamankan. Dan bisa dibilang, Granger menjadi salah satu makanan yang cukup empuk dari seorang Lancelot. Kali ini Bremong Star, kita bakal melihat game yang kedua dengan best of three series. Ingat, EVOS Legends wajib banget kudu harus, wajib kudu harus mendapatkan satu poin untuk melaju ke game yang ketiga. Karena kalau misalnya, RRRQ berhasil mengamankan poin yang kedua, tandanya EVOS Legends harus turun ke lower bracket. Masih ada nyawa tambahan tentunya untuk kedua tim ini karena mereka masih berada di upper bracket. Tapi inilah dia, game kedua. Oke, dari EVOS Legends dan juga RRQ. Apakah EVOS Legends bisa dengan line up yang mereka sudah miliki dan juga RRQ dengan hero-hero yang baru banget. Balmon muncul, Gatot Kaca muncul. Mungkin ini adalah dua hero yang cukup unik di MPLE. Dan mungkin khususnya adalah Balmon. Siapa yang bakal pakai Balmon di sini? Aku unexpected. Sumpah. Unexpected banget. Karena aku gak pernah lihat pemain dari Rex Regum Keon setelah menang sebelum ini. Ya kan? Dan kita bakal langsung masuk ke dalam in-game. Dan ini dia. Masih di Mobile Legends Professional League Investasional Foundation. Yes, dan kalau dari RRQ, Finn pakai lo, Yixin-nya pakai Granger R7 rupanya yang memakai Balmon. Lalu Lemon dengan Gatot Kaca. Oh oh, tapi ya bottom lane di sini juga udah mulai bergerak R7. Sedikit terintimidasi di arah bottom lane RKT dan juga Pendragon. Mereka berotasi terus-terusan. Dan oke, ini tuturuh pakai Atlas karena lumayan tarik. Wan tumbang kali ini first posisi nambahkan seorang Wan. Tapi Zeiss bakal coba didapatkan untuk kedua kalinya. Dan almost is never enough. Hampir masih mendapatkan dua poin tambahan. Wow, kaget juga. First Blood yang begitu cepat berbeda dari game yang pertama. Tapi permasalahannya yang tumbang dari VosLegend adalah Wan. Lenson Lord di awal-awal dia ditumbangkan. Tentu ini menjadi napas segar untuk RRQ bergerak terus karena bottom lane R7 dalam bahaya digaruk begitu saja. R7 gak bisa kemana-mana. Bahkan Flicker mungkin kalau digunakan pun dia gak akan bisa selamat. Sehingga Flickernya disipan begitu saja. Satu untuk satu. Tapi RRQ kali ini sudah mengamankan blue buff-nya. Finn udah cukup kenyang dengan red dan juga blue buff yang dimiliki. Sedangkan Evoz menjadi bergerak. Mencoba untuk mengamankan blue buff tapi Lemon hadir. Mencoba untuk nge-contest blue buff-nya. Dicuri-curi, diusir-usir. Wan Iwan sekarat banget dan memilih untuk kabur saja. Oh my God, Lowy dari seorang Finn beratmenubangkan satu. Dan Wan Iwan kali ini tidak masih mendapatkan blue buff-nya. Karena Sin bakal ngambil. Dan ini adalah gameplay Slonong Boy dari tim Rex Regum Chaos. Slonong Boy. Ya, mereka tahu banget gerangan dari Evoz Legend. Mereka udah membaca blue buff-nya dicuritakan R7 lagi. Lagi menjadi korban untuk kekejamanan Evoz Legend. Di harapan tempein Dragoon. Satu hit lagi. R7 berhasil selamat dan recall dengan recall yang sangat mahal. Ya, penerbangan. Lihat, tabrak gaming di arah bottom lane dari tim Evoz. Legend tidak berhasil menambahkan satu poin untuk tim Evoz. Benar. Evoz kehilangan cukup besar, Budemong Star. Padahal flicker udah digunain sama Pandragon. Tapi nyatanya belum cukup untuk menyelamatkan R7. R7 juga punya flicker. Tadi kali ini tuturuh bergerak ke arah bottom lane. Mencoba untuk menyelamatkan R7 dari arah bawah One. Bergerak pulak ke arah bottom lane. Mencoba untuk mengamankan gold buff-nya. Tapi nyatanya gak akan dikasih gratis begitu saja. Oh my God. Gold buff di arah bottom lane diamankan oleh seorang Ziz. Lebih baik diamankan Ziz daripada diambil dari tim Arrest. Tapi Finn lihat. Rotationnya on point. Berhasil menumbangkan One lagi-lagi tumbang untuk kedua kalinya One. Finn bakal mencoba teleport kali ini. Bye mother-father. See you again. Berhasil cabut dari genging tim Evo's Legends. Iya. Menyelamatkan langsung saja. Di geprek. Kita bakal lihat. Bakal ada kumbang geprek kali ini. R7. Ternyata gak ada kumbang geprek. Dan scene one last hit. One last hit. Bukan itu. Tapi RRQ. Pergerakan mereka kali ini. Juga mengikuti gameplay dari Evo's Legends. Agresif mereka bisa merespon dengan sangat baik. Lagi dan lagi. Terus-menerus berotasi kali ini di tengah one. Ya dalam masa lama. Coba untuk masuk ke arah depan. Dan akhirnya satu point kill terhadap Finn. Tapi nyatanya harus ditukarkan dengan One. Di arah belakang. Fatalink. Berhasil menambahkan satu buah point tambahan. Ini kerugian yang luar biasa. Dapetin RRQ. Dapetin One. Dan ditukar oleh seorang Finn. Dan para pemain dari tim RRQ. Bukan lihat scene-nya. Dengan retribution. Nyaman. Tentang aman dan kondusif. Di arah top lane. Iya. Damai banget. Di sini RRQ. Mereka tinggal gerak aja. Dan udah tiga kali. Lancelotnya ke pick off. One gak bisa farming secara bebas. Mau ke blue buff pun selalu diganggu. Bahkan tadi. Kelito Wanderers juga. Harus bertemu dengan RRQ. Gak bisa. Kali ini One dia tahu. Kalau misalnya One dikasih nafas sedikit. Ini One bakal bisa mengkila. Dan lihat Rex Regum Keon. Udah level 4. Turunya bakal ambil. Slonong Boy banget. Dia dapat. Siapapun diambil. Lihat rotation. Dan lihat Rexy gak boleh pulang. Langsung dihabisit. Pangeran Suku. Langsung hilang di arah sana. Dan lihat. Turun-turun. Terkena damage cukup besar. Turun-turun. Oh ada wajar. Tapi ternyata hasil terbaik. Fatal Leng. Dapetnya dua. Dan bala. Kali ini. Bakal diambil wajar lagi. Oh my God. Ini pencana untuk Ivo's Legends. Oh dan Finn langsung ke arah belakangnya. Jaisal lembah ya. Tapi RRKT berada di sana. Finn dalam bahaya. Mana teman-temannya. Finn terperangkap tapi masih punya flicker. Kabur-kaburan. Dan kali ini RRQ berfokus terhadap objective gaming. Yes. Turun-turun. Ternyata midline habis begitu saja. Dan bukan hanya itu di bottom line. Dan R7 dengan Balmonya. Dengan lihat skin. Pemain basketnya berhasil mendapatkan satu buah turret. Dan ternyata low it down. Ditukar oleh seorang RRKT Baris. Oke. No problem. 5 ribu net worth di menit yang kelima. Iya. 5 ribu perbedaannya. Dari RRQ terus melesat naik. Ketika mereka mendapatkan objective. Mendapatkan kill pula. Dan Zayce-nya gak bisa kabur kemana-mana. Dia juga gak punya purify lagi. Gak punya hal untuk menyelamatkan dirinya. Satu pick off lagi dari RRQ. Mereka bergerak ke top lane Evo's Legend. Merespon apa yang dilakukan oleh Lemon. Tapi cukup bermasalah juga. Karena Lemon agar tuturuh. Yang membackup. Dan apa terlalu bergariang. Gak mengenai siapapun. Setup dari RRQ gagal. Lemon dalam bahaya. Masih punya Flickr kabur-kaburan. Tapi tuturuh tertinggal. Lihara belakang gak bisa. Didapatkan tuturuh. Survive dengan Flickr. Yes tuturuh selamat. Dan ada perfect match dan juga Flickr. Sedangkan. Kali ini tim Rex Regum Keon. Mencoba untuk mendapatkan tartal di arah bottom lane. Dan para pemain dari tim Evo's Legend. Harusnya melakukan split push. Kali ini udah gak bisa berbuat banyak. Langsung ada teleport dari seorang Finn. Dan lihat. Mereka akan melakukan genking. Ternyata di sana. Hanya ada Pendragon. Terkena satu buah rhapsody. Harus mundur. Terkena satu buah rhapsody saja. Jantung Pendragon. Langsung deg-deg. Serbagikan ketemu Budemongstar. Ser-ser. Mereka lagi dan lagi. Mereka memperkuat lane-nya. Top lane-nya dimenangkan oleh Lemon. Dan Evo's. Mereka sebenarnya ingin juga memenangkan bottom lane-nya. Tapi apadah ya. Berkali-kali mereka berotasi karena bottom lane. R7-nya gak berhasil di pick off. Ini space yang diberikan R7 lagi. Mulai dikejar R7 dalam pengejaran tiga hero. Tapi flicker sudah digunakan. Cover-nya. Membawa teman-temannya. Dan nyatanya Evo's Legends gak mau untuk commit. Melakukan pick off. Zayz memakan damage yang sangat besar dari Finn. Ditutupin gitu aja. Damage yang sangat besar kali ini. Zayz sudah mendapatkan level 12. Yes beneran. Tadi kalau dilihat saunatanya kena semua. Ini berbahaya sekali untuk tim Evo's Legends. Karena kehilangan Zayz. Bakal membuat salah satunya hilang. Lihat kali ini Budemong Star ya. Yes. Bener-bener luar biasa permainan dari tim RRQ. Dan karena kita ada sedikit ikan paus. Aku dapet pantun dari sobat Mobile Legends namanya Indra. Bang, ini tim pantun. Oke, oke. Pagi-pagi ke jepret karet. Sakit. Au gitu dong. Ulang-ulang ya. Ini gak asik banget nih orang ini ya. Pagi-pagi ke jepret karet. Aduh. Au. Au. Sampai lupa kan tuh. Ulang. Pagi-pagi ke jepret karet. Au. Nonton Eppeli terus dukung Indopride. Aduh. Yeay. Gue habis ini di pantai sama Budhe. Aku tadi shock masalahnya. Kalian tau kan aku udah kayak. Ya gitu lah ya. Ya Budhe. Budhe Mongstar. Shock tiba-tiba di paus. Tapi tetep ya. Kita masih menanti juga. Para pemain biar gak ada masalah sama sekali teman-teman. Dan yang shock bukan gitar doang. Siapa? Player juga. Penonton juga. Betul. Semasok. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Nah semuanya yang lagi nonton tetap dukung Indopride. Siapapun. Siapapun. Yang menang. Siapapun yang kalah harus tetap didukung. Baca komen dulu kita nih. Iya dong. Jadi kita bisa sapa-sapa kalian nih. Ini dari tim Evos dulu ya. Satu nih. Siang-siang makan nasi. Cakep. Asik. Jangan lupa nonton MPLI. Cakep. Udah. Bener juga. Udah. Begitu doang ya. Mantap. Mantap banget dah lu ya orang. Astaga. Gue kira pantun ternyata kita back to the game. Dimana item yang dimiliki oleh seorang Natalia menuju ke Heptasis. Dan belum sempat lihat ke arah scene udah hilang. Sedangkan ini para pemain dari tim Evos Legend. Berhasil mengamankan satu buah Red Buff-nya. Udah mulai panas kayaknya disini. Panas banget. Terbakan api asmara di arah Bottomland. Dan lihat objektif gaming. Tuturu bakal mencoba mengkati. Mencoba mendapatkan satu ternyata reaksi. Flickernya berhasil dan Zayz. Tidak bisa. Didang oleh seorang R7 langsung. Tertancap disana. Ketika seorang RKT mencoba untuk melawan Split Pus di arah top lane. Nge-cutting minion di arah Bottomland. Arar Q ingin menghancurkan Ibitur langsung saja. One day depan Tuturu masih bisa selamat. Tapi tidak rupanya. Dia sudah berusaha untuk blinker dari Evos Legend. Berhasil mempik off Tuturu. Mempanis satu Tuturu saja. Dan satu buah DMZ Turan. Sangatlah berharga kali ini. Berhasil menemukan Tuturu yang tandanya. Untuk beberapa saat ke depan tidak ada Fataling. Dan langsung ada satu buah teleport dari seorang Finn lagi kali ini. Finn berada di semak-semak. Dan para pemain dari tim Evos Legend. Tidak ada yang mengetahui tentang hal itu. Iya semuanya yang tidak menyadari. Ini adalah gerakan rahasia dari Evos, dari RRQ semuanya. Evos juga walaupun mereka tertinggal sekitar 25 kurangi 17, 8 ribu. Tapi apapun masih bisa terjadi. Karena Mobile Legends itu untuk forward and back-nya. Untuk saling membalasnya. Juga sangat terbuka. Jadi buat kalian tetap semangatin tim-timnya. Dan sabar untuk menyaksikan game yang kedua. Karena tadi juga dari Evos berhasil buat nge-defense inhibitor-nya. Tidak sampai meledak. Dan RRQ di sisi lain mereka pun juga rapi banget sih. Bukan hanya itu Bode Bongstar ya. Kita juga pastinya ini memberikan yang terbaik buat kalian. Dua tim ini memberikan yang terbaik buat kalian. Kita pun para caster, analis dan semua panitia memberikan yang terbaik. Dan kalian itu terima kasih banyak supportnya luar biasa. Aku sudah lama banget tidak dapat support yang benar-benar. Pasti dong. Dari hati, dari para sobat Mobile Legends, dari Sabang sampai Maroke. Benar-benar kayak Indopride, Indopride. Semangat terus. Semangat Evos, semangat RRQ, semangat para caster, semangat para analis. Gila. Terhura, aku tuh terhura. Aku tuh gak kuat. Gini, gini, gini. Kalau kamu mau lope-lope ke mereka. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Yeay. Yeay. Itu triple love. Oke. Triple love. Buat semua yang lagi nonton pastinya. Yes, bener-bener. Jadi, kalian sabar dulu ya. Oh, bisa ke game. Oke, gini, budi. Kita lihat. Langsung masuk ke in game. Yeay. Let's go. Dan kali ini, mah, baru masuk ke game. Udah ada api asmara. Terlalu panas game kali ini ya, budi mustah. Iya dong. Head touchnya sudah diamankan oleh seorang R.E.K.T. Dan R.E.S. R.E.S. R.E.G. Gungkeon mengkontrol dari segi map-nya. Semua map dikontrol sampai satu turret belum didapatkan dari tim EVOS Legends. Dan EVOS Legends. Ini setidaknya R.E.S. memberikan permainan luar biasa. Kenapa? Dia gak kasi tapi unstoppable didapatkan. Gak bisa berbuat banyak. R.E.S. Where are you going? Pendragon harus pulang. R.E.S. mengorbankan dirinya dan double kill. Looking for triple kill kali ini tidak berhasil didapatkan oleh seorang Sin. Iya. Tidak terkunci pula. Tapi permasalahan yang kali ini udah gak ada R.E.S. Si, udah gak ada Zayz. Terbuka sekali base milik EVOS Legends. Fataleng! One day korbannya. Gak ada backup sama sekali semua yang gak siap untuk peperan ini. Arar kill langsung saja. Karena ini B.E.S. Dan bahkan mereka masuk ke arah base milik EVOS Legends. Mendudukinya dengan sangat percaya diri. Oke apakah ini akan menjadi momentum untuk tim R.E.S. Seregum Keon. Karena kita lihat para pemain dari tim R.R.Q. Mereka standby dengan 4 orang R7. Selalu ditinggal seorang diri. Baris ok. No problem. Langsung ada support dari seorang Tuturu dan juga seorang Sin. Iya. Bermain dengan sangat hati-hati pula. R.R.Q. Membersihkan buff milik EVOS. Semua turret Tigro Go. Tinggal langsung ke arah base. Dan menunggu tentunya. Minion masuk pula di arah mid lane. Inbredor terakhir bagi EVOS Legends. Menjadi sasaran R.R.Q. Berusaha mendefense sekuat tenaga dari EVOS Legends. Abis ini, abis match ini. Semua ranked isinya Balmon. Band Balmonnya. Astaga. Band Balmon. Ingat kalian bukan R7. Jangan coba-coba pakai Balmon di ranked ya kawanku. Berada rumah dimanapun kalian berada. Ayo Allah. Kayaknya kalau di rank terakhir aku ya. Ini nanti ada Balmon tiba-tiba muter-muter di tengah. Cyclone Sweep. Benar-benar. Lihat langsung waltz dikeluarkan kalian. Sester no rotation. Dan ternyata pas kalinya gak berhasil dapetin siapapun. Tapi satu Dead Sonata berhasil mengujap jantung seorang Zeiss. Dan One cuma bisa clearing Minion. Ini permainan dari tim R.R.Q. Mereka juga gak mau terlalu terburu-buru. R.R.K.T berada di arah belakang. Apakah bakal coba sneaky-steaky mendapatkan 1 wow point. Dan ternyata R7 yang bakal coba digaruk. Ternyata R7. Terlalu tebal kulitnya. Geli-geli. Geli-geli sekali. Oh my God. Badi mau start. Iyap dan baru saja Lemon. Wow dia mengamankan konsentrat energy. Dia juga udah punya Queen Swing. Dan juga Immortality. Di sisi lain sekarang. Lihat dari scene-nya Tajir melintir. Dia bisa ngedapetin 1000 gold per menit sih ini. Iya 1000 gold per menit. Yakin aku. Belum lagi ini kan bounty hunternya belum full. Masih dapet 7. 5. Enggak sih. Sekarang udah tambahan doang kalau gak salah ya. 15 skill lah. Dan lihat item bersengar puri di arah top lane. Langsung ada S-Q didapatkan. Lemon masih bisa survive terindah. Terlalu lama terjatuh. Oh my God. Hampir saja Lemon bisa selamat. Tapi dibalik itu. 3 poin diamankan untuk seorang Lemon. Tidaklah worth it. Evo's Legend ini bencana. Ada Bapak Lord yang terhormat. Ini bit terhilang. Minion masuk dari kedua belah arah. Dan pendrako juga terkena serangan di arah bottom lane. Iya. Dan Zayz di arah top lane mencoba untuk ngekat minima. Membersihkan Minion Wave-nya. Dan... Tapi Arar Gil memiliki di arah bottom lane masuk ke dalam base milik Evo's Legend. Dan ini sepertinya menjadi waktu untuk tim Rex Regum Keon. Sudah dikembangkan satu orang. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Ada reaksi. Ternyata ada teleport ke arah sana. Tuturung mencoba menggagungi dari depan. Langsung ada sebuah slam dunk dari seorang R7. Dan Deathzone. Nata mengusir para pemain tim Evo's Legend. Dan ini sepertinya akan menjadi waktu untuk tim Rex Regum Keon. Take the game to dan Rex Regum Keon. Melaju ke babang selanjutnya. Oh, ho, oh, el. Klasiko kita. Mesh pembuka di babak playoff. Dibabat oleh tim Arar Gil 2-0. Oh my God. Dan cukup meyakinkan debut mereka di MPLI. Begitu memukau dari tim Arar Gil. Terima kasih.